Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 162 lagi, yaitu sesi kelima, Listening. Nah sekarang petunjuknya adalah, dengarkan audio 3-4 tentang cerita Andre dan Putri Suripit bagian 4. Ketika kamu mendengarkan, baca juga teks di bawah ini, dan lingkari kata-kata yang ada di dalam tanda kurung berdasarkan apa yang kamu dengar. Jadi ada nih kata-kata yang dalam kurung ini, nah ini dipilih yang mana yang cocok dengan yang diucapkan dalam audio 3-4 tersebut. Nah sekarang mari kita dengarkan audionya bersama-sama, ini dia teksnya ya, nah ini dia, yuk. Andre and Princess Suripit Part 4 Prince Andre This is an old map that can guide us to the location of the rare orchid. We must reach the top of Dragon Hill Where there lived a dragon that guards the orchid. And what should we do to take the orchid from it? It's simple. You just make the dragon busy. And I will take the orchid. Said Princess Suripit. Princess Suripit and Andre then walked to the dark forest. They finally arrived at the top of Dragon Hill. They saw a cave up there. I believe the orchid is inside the cave. Said Princess Suripit. Then What are we waiting for? Let's go into the cave now. Suddenly There was a roar from the cave. It was the dragon. It knew that Andre and Suripit wanted to take the orchid. Andre Make the dragon busy. I will get the orchid for you. Meet me in the castle. Okay. Hey you ugly dragon. Come here. Catch me if you can. The dragon left the cave to chase Andre. Princess Suripit then could get the orchid from the cave. Here is the black orchid, Andre. Now you can go home. Suddenly There was a light that brought Andre to the real world. Nah itu dia untuk worksheets 36. Setelah itu kita dengar langsung nanti kita langsung ke B ya. Nah untuk pertama kita coba terjemahkan terlebih dahulu. Nah ini dia. Andre dan Putri, eh Putri Suripit bagian 4. Pangeran Andre ini adalah sebuah peta tua yang bisa memandu kita ke lokasi di mana anggrek langka tersebut. Nah kita harus mencapai puncak bukit naga di mana ada tinggal seekor naga yang menjaga anggrek tersebut. Nah kemudian dan apa yang harus kita lakukan untuk mengambil anggrek tersebut dari naga itu. Jadi ini mengacu ke naga ya. Nah kemudian sederhana. Kamu harus membuat si naga tersebut sibuk dan saya akan mengambil anggreknya. Ucap Putri Suripit. Nah Putri Suripit dan Andre kemudian berjalan ke hutan kegelaman. Mereka akhirnya tiba di puncak bukit naga. Mereka melihat sebuah gua di atas sana. Saya yakin anggrek tersebut berada di dalam gua. Ucap Putri Suripit. Kemudian apa yang, ya bukan itu kemudian. Jadi apa yang kita tunggu lagi. Ayo kita menuju ke gua sekarang. Tiba-tiba ada sebuah raungan dari dalam gua tersebut. Itu adalah si naga. Naga itu mengetahui bahwa Andre dan Putri dan Suripit ingin mengambil anggreknya. Nah Andre, buat si naga tersebut sibuk. Saya akan mengambil anggrek untuk kamu. Kita atau temui saya di kastil. Nah baiklah. Hei naga jelek. Ayo sini. Catch me if you can. Jadi tangkap aku jika kamu bisa. Nah si naga meninggalkan gua untuk mengejar si Andre. Putri Suripit kemudian bisa mengambil anggrek tersebut dari dalam gua. Ini dia anggrek hitamnya Andre. Sekarang kamu bisa pulang. Nah tiba-tiba ada sebuah cahaya yang membawa Andre ke dunia nyata. Nah jadi bisa kalian lihat di sini. Sudah habis. Nah ini di sini ada. Jawabannya sudah ada. Ini map. Nah itu dia. Kalian sesuaikan saja. Nah kita lanjut pada yang berikutnya. Yaitu pada halaman. Nah ini dia. Yang bagian B. Sekarang ketunjuknya adalah dengarkan audio 3-4 kembali. Nah gambarlah sebuah tanda panah berdasarkan cerita bagian 4. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah ini dianggap. Ini gambar pertama ya. Jadi kita buat panahnya. Setelah itu. Ini melihat peta. Peta tua. Mereka masuk ke hutan kegelapan. Lantas di sana ketemu dengan guanya bersua. Nah lantas si Andre membuat sibuk si naga dengan lari agar si naga itu mengejar dia. Nah karena tidak ada penjaga maka anggrek itu bisa diambil oleh Putri Suripit. Dan diberikan kepada si Andre di sini. Nah dengan selesainya misi ini. Maka si Andre bisa pulang ke rumah. Ke dunia nyatanya lagi. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Untuk worksheet 37 ya. 36 dan 37. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.